yang berbeda paling umur ya kalau umur bisa oh iya kan udah tua kok masih bisa masih bukan tua jatuhannya jadi mecer aja dan yang umur tua deh kalau masalah umur iyalah jarang paling syaratnya juga beda kan maksudnya apalagi kita berbesar SMK kayak pikir itu kalau bangun ke siang gimana pak? Mugret jalan ninja ku tiga bangun siang ojolo jolo jolo aduh oke teman-teman balik lagi di abidin channel di video kali ini kita akan sharing seputar pengalaman kerja di pabrik ya jadi yang akan kita sharing di video kali ini adalah perusahaan PT Mayora Indah PPK kebetulan dan si Juni ini baru bekerja di PT Mayora Indah dan mau sharing tahapannya cara masuknya gimana di video ini oke yang pertama jadi PT Mayora Indah itu perusahaan apa sih? profilnya apa gitu? PT Mayora Indah itu sendiri kan ada cabangnya ya untuk yang saya kerja di situ itu kebetulan di bidang makanan PT yang bergerak di bidang PT yang bergerak di bidang lebih banyaknya makanan sih ada biskuit terus minuman juga candy ada produk instan gitu itu lah oh kayak Mie gitu ya? ah Mie gubur jadi PT Mayora yang dimana ini? kan ada yang Cikarang gue kebetulan di plan Cibitung kawasan MM2100 Cikarang ya itu masuknya lewat mana pak? kalau gue sih lewat BKK BKK YPIA Ujung Menteng di Cakung di follow aja deh buat temen-temen yang lagi nganggur bisa di follow akun IG nya YPIA Ujung Menteng yang di Cakung di situ sering share lewat Instastory selain dari BKK ada gak itu? email mungkin aku lewat post kalau gue sih setau gue cuma lewat BKK ya karena gue gak ada referensi lain kayak di post atau halo kali ini? gue gak tau itu ya temen-temen siapa yang mungkin berniat bekerja di PT Mayora Indah bisa lewat BKK yang tadi itu di follow ya ya misalnya di follow gitu persyaratannya apanya kalau kita mau daftar BKK itu? persyaratan hampir ya semua perusahaan pasti sama ya dokumen-dokumen pribadi data diri pribadi terus kebetulan kan kemarin karena ada vaksin ya kalau gue dulu udah harus vaksin pertama masih bisa karena orang-orang masih baru dapet yang dosis pertama kalau kemarin cepet pak jadi udah emang bener-bener aman jadi persyaratannya harus ada vaksin waktu itu? kalau sekarang mungkin bisa berubah ya? kalau persyaratan kan bisa berubah sewaktu-waktu ya? sesuai PKK yang berbeda kali umur ya? kalau umur bisa oh iya itu kan udah tua kok masih bisa masih bukan tua pak jatuhannya jadi mecer aja aduh dan jangan lupa tua deh kalau masalahmu waktu terakhir lu habis kontrak di perusahaan ya pikir saya itu udah tamu itu udah tamat di perusahaan soalnya kan umurnya udah yang pertama yang pertama karena umurnya yang kedua ya maaf dia kan sebelumnya pengalamannya di operator biasanya kalau di operator-operator itu posisinya iya paling maksimal umur 23-24 kecuali punya skill di bidang tertentu jadi 25-26 masih bisa umurnya tadi oh kalau umurnya enggak enggak usah ditanya enggak maksudnya maksud gue nanya aduh dimayoran ya dimayorannya maksud gue oh dimayorannya ya dimayorannya maksudnya udah tua pak maksudnya ada yang kalau gue enggak begitu relate sih dulu 28 memang masih bisa 26 untuk operator untuk operator apa bagian apa apa bagian apa itu kan kalau gue random jadi jadi enggak di pas daftar kualifikasinya enggak ada buat bagian apa iya bagian tenan apa operator gitu enggak ada ya enggak random nanti ngambilnya kalau sudah tahapan-tahapan dan slow-slow itu baru kita di tempat ini baru apa nentuin bagian-bagian iya penentuan bagian awal daftar random aja kalau random ya kalau kita mau jadi operator mau jadi maintenance mau jadi EOC mau jadi manager iyalah jarang ya jarang paling syaratnya juga beda kan apalagi apalagi kita pikir untuk urutan proses testnya aja tahapannya tahapan pertama berarti testnya dimana di BKK di BKK di Cakum di Jakarta Timur maksudnya gimana prosesnya 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 yang pertama biasa pengumpulan berkas seleksi lah ya kalau ada yang misalnya kurang satu berkas kurang itu NPW tentang NPWP atau ijazah yang di legalisir ya udah langsung getot itu pertama berikutnya pendaftarannya sebenernya kayak kita ngirim data pribadi dulu kan ke admin oh lewat online berarti iya lewat online lewat lewat whatsapp kalau memang disono kita ngirim data dulu lewat whatsapp kalau memang data kita lengkap kalau berhubung juga kepanggil karena banyak juga yang datanya lengkap cuman gak kepanggil ya mungkin cepet-cepetan berarti wah cepet-cepetan memang ini yang masuk whatsapp udah misalnya udah hari ini kita butuh 100 orang nah itu udah lebih kapasitasnya ya agak cepet-cepetan juga begitu update install story kita harus ngirim kan ada tuh bio-nya buat whatsappnya kalau biaya administrasi biaya administrasi kalo emang diterima data kita kita suruh transfer 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu ya itu kan 5 juta jangan di pikir lumayannya ngurusin juga kan baru disitu kalo emang seleksi data gak loros kumpul langsung ini gua udah gak lupa sih kalo misalnya langsung tes hari itu juga yang baklum iya paham lah udah inget orang kan berbeda-beda ya paling gue udah tambahnya umur kan udah inget kalau yang begitu ya intinya aja deh apa aja urutannya urutan tesnya ada ada itu seleksi psikotest training midas pengenalan perusahaan itu semuanya sistemnya gugur training bidasapannya sih bidas ya lah kayak tentang dasar-dasar perusahaan ya iya yang kayak profilnya perusahaan kayak sama lah mungkin ya safety ada kalau sesuatu ya limanya terus kayak kalo makan kan ada sertifikat jaminan halal juga disitu pembahasannya tentang seputar itu lah ya seputar makanan halal menurut MUI jadi nanti kalo iya gue gak bisa ngejelasin panjang level sih intinya begitu terus lo lancar apa? iya 3 hari kalo gue siat maka lo lancar 3 hari? enggak maksudnya dari prosesnya psikotestnya bisa sampai ke dansa tes training midas terus interview 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 lo langsungnya? interview terus? iya kalo medikan muanya lancar-lancar aja ya langsung abis terus interview besok harinya bisa langsung medical check up juga mantep ya jadi proses dari awal itu gimana? gue sampe medical ya dari psikotest itu 4 hari kayaknya butuh cepet itu sih iya iya nah abis medical tunggu nya lama gak? nah dari medical kalo kita lolos tunggu nya ada kali 2 minggu buat pembuatan rekening pembuatan rekening bank nah itu langsung diumumin loss abis medical medical ya itu 2 minggu gak maksudnya dalam tempoh 2 minggu ya ntar hari keberapa gitu ya kita gak tau juga maksudnya beda-beda mungkin diumumin gitu lewat kan udah ada grup ah grup laksa lumayan 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 cepet lumayan cepet lah iya kalo kerja kalo mango lebih lama iya 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 sabar juga proses proses kalo cepet setelah ada proses oke temen temen mungkin itu ya persyaratannya terus tahap tahapannya untuk persyaratannya nanti yang kurang jelas bisa kita tulis di deskripsi atau enggak nanti kita santuin objek Instagramnya ya bisa DM langsung ya langsung berbincang-bincang di ya kalau memang yang pengen nanya seputar mayona tadi ya kalau emang lagi disitu boleh DM tapi kalau lagi memang benar-benar berproses ya membantulah sebisanya ya selantinya dijawab setahunya ya oke itu ya teman-teman untuk ini sistem kontraknya gimana nah itu tuh beda-beda gimana aku bisa beda-beda bukannya sama masuknya pun teman gua masih ada yang belum masuk maksudnya emang sesuai kebutuhan bener-bener pabrik iya jatuhnya pending mungkin ini bukan bukan hal yang hal yang maksudnya hal yang masih ya buat kita ya di perusahaan lain pun itu udah biasa ya terus yang udah kerja kontraknya gimana apa magang atau kontrak perusahaan yang ada cuman pas barangan gua enggak enggak ada masih ada 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 enggak ada gimana ada cuman maksudnya enggak tahu lewat jalur mana itu yang masuk enggak ada orang mana memang yang magang ada di situ gitu mungkin bukan lewat YPIA maksudnya kita panggil orangnya lah yang magang siapa sih enggak ada yang enggak ada yang enggak magang berapa bulan? magang maksimal eh maksimal 3 bulan minimal minimal 3 bulan minimal jadi lu di sana kontrak? lu kontrak berapa bulan? beruntung gua 12 bulan dan 1 tahun mantap deh mantap banget jarang-jarang loh dapat langsung kontrak iya apalagi dengan adanya pemundus lawan ya supaya pabrik-pabrik yang dibilang bonafit itu juga pagang ya banyak-banyak ada yang ada untuk sistem kerjanya gimana jumlah ya orang? sistem kerja 6 hari kerja wow cuma 5 hari itu yang 5 hari itu seneng sampai kamis? 7 jam yang sabtunya itu setengah hari 5 jam buat nama ini eh seneng sampai jumat? seneng sampai jumat 7 jam untuk yang sabtunya itu 5 jam? 5 jam ya karena buat nambahin yang? yang 5 hari itu kalau standarnya kan biasanya yang 5 hari kerja itu 1 harinya 8 jam ada yang 5 jam ya gak sip berarti semuanya kayaknya pak? eh tadi tuh kalo pas bilang enak kayaknya semua pekerjaan gak ada yang enak sih menurut gua sih emangnya jadi kuli ya? iya enaknya itu gak nganggul pak ya mencapai kerja daripada capek yang anggul nyari kenapa kerja bener kalau itu pak untuk berangkat kerjanya itu pakai kendaraan pribadi atau ada sebutan? kalau di mayor sih wajib ya wajib jemputan waw mantap berarti ya wajib jemputan ya? ya karena memang apa tempat parkirnya mungkin ya kurang ya kali ya kurang karena sering ada keluar masuk nunggu juga kan ribet jadi ya kecuali iya menurut deh terkecuali ya memang yang punya secure parking kali ya apa kartu parkir itu juga orang-orang tertentu kartak-kartak ataupun gak yang beda shift misalnya kan ada yang bukan beda shift sih beda jam kerja lah karena ada yang dari jam 7 kalau yang lalu kan jam 7 sampai jam 3 nah itu yang jam 8 sampai jam 4 nah itu bagian tertentu emang kan gak mungkin kan naik jemputan karena jemputan gitu nah itu mungkin di dari atasan juga laporan ke pihak security nya di maksudnya dibolehkan bangun kendaraan juga itu kalau bangun kesiangan gimana pak mugrep mugrep jalan ninja ku tidak bangun kesiangan iya pak oh jolo 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 aduh ayo pertanyaan ditungu-tungu lah sistem gajinya mantap ya yuk sistem gajinya itu pertanggal berapa pak akhir bulan banget emang sih akhir bulan malam berarti tanggal 30 itu ya ya kalau Februari ini tanggal 27 sudah di oh berarti sehari sebelum habis tanggal berarti ya habis jatuh ya habis jatuh sebelum tanggal bener-bener habis kalau di produksi makanan itu ya kan tergolongnya kedua ya nah kalau tergolong-golong itu gue kurang paham gak pokoknya masih di bawah otomatik pasti ya di bawah otomatik berapa sih gaji pokoknya WNK WNK ya maksudnya iya gue panggil minum 44 nah hari terakhir berkasi berapa? 4 49 42 47 sekarang 48 nah itu kalau kan 6 hari kerja nih iya kalau panggil dari lembur berarti cuma hari minggu doang dong? minggu, kalau enggak mungkin ada ya bagian tertentu yang ngelong hari biasa gitu ngelong iya cuma gak tau bagian apa cuma ada gitu ada mampus ya kalau hari minggu ya sebenarnya kerja lagi jandir ya itu mah udah biasa udah biasa tapi ada peluburan wah 3 bulan kali ya baru sekarang minta itu pun atas permintaan sendiri gak dari perusahaan berarti kalau dari perusahaan itu wajib hari minggu nebur iya maksudnya maintenance kan ada aja ya iya nyari-nyari kerjaan lah kegiatan apa itu yang bursus siapa? maintenance ya matur lelong-kelongnya gimana? lelong-kelongnya kurang paham karena itu juga maksudnya selama disitu belum pernah kena lelong tuh belum pernah lelong? kena lelong tapi itu paling ini itu maintenance ya yang baru libur nih berarti lama 30 bulan ini baru libur di mana maintenance alhamdulillah iya kalau bagian yang lain kalau bagian yang lain ada aja lelong cuman mungkin lebih dibagi karena lupanya kan lebih banyak pak minggu besok sip satu minggu depannya sip dua ya itu dari sistem kerja terlalu gimana? ya selama ini yang dirasain kelebihan dan kekurangan yang bekerja di PT Majora Inggris selain capek lah kerjakan pasti capek kalau kekurangan mungkin karena baru kali ini gue jemputan ya ya kurang sih kalau masalah jemputan kan kita harus masih adaptasi ya pak? maksudnya harus bangun lebih awal oh nggak enak kan itu ya tadi kan orang jemputan tinggal duduk doang ya tiba-tiba nyampe kok nggak enak? nggak enaknya sih maksudnya kalau naik jemputan ya iya begitu cuma kalau telat nggak aman lah karena naik jemputan ya itu kalau masukin jam berapa sih? masukin jam 7 jam 1 ya? jemputan jemputannya jam berapa? jam setengah 6 lah jalan setengah 6 jalan siap-siap hari sebelum berangkat ya pak kira-kira ya? iya jam 5 jam 5 udah bangun ya emang nggak harus bangun apa lah biar ngecepe-cepekan ya? jam lah jam 4 malah gua jam 4 lebih 15 gue udah bangun pas ada gitu ya maklukan subuh ya? iya sebelum malah biasanya terus sekarang kan 4 20-an gitu ya kan sampai setah 5 lah ya jam segitu kira-kira apakah orang-orang kayak gini bisa disebut pejual subuh? sebelumnya udah bangun kalo gua ngebutnya lebih karena ini aja kali ya lebih karena keharusan kali ya kewajiban kewajiban ya subuh bukan bukannya wajiban iya maksudnya kan kan bisa juga disebut iya kalo ya subuh kan iya dia nggak tau yang lain ternyata kerja di mayor juga disebut pejuang subuh ya masih pagi tapi masih pagi udah gitu aja nanya-nanya cukup sih menurut gua cukup ya kayaknya ya buat mungkin buat temen-temen yang nanti kurang informasinya atau atau emang yang lagi proses iya boleh lah tulis di kolom komentar kalo nggak DM ke Abang Juni ini kalo nggak di kolom komentar aja gitu kayaknya lebih aktif kalau IG jarang biar rame ya iya nggak apa-apa iya intinya ya boleh lah bertanya karena sesat iya malu bertanya sesat berjalan mungkin ini ya temen-temen makasih yang udah menonton terus juga makasih Abang Juni udah mau sharing tentang pekerjaannya iya thank you semoga petah di PT Mayola semoga berkah berkah juga ya buat temen-temen makasih jangan lupa like, komen, dan subscribe oke thank you thank you thank you thank you thank you